Bu, partai mana yang paling banyak korup, Bu? Jawab, jujur ya. Dengan senang hati saya akan menjawab. Pertama, satu, Partai Golkar, selama 32 tahun, korupsi berjamaah, baik itu keluarganya, ketua partainya, dan antek-anteknya selama 32 tahun. Betul apa benar? Contreng dong. Tepuk tangan, seratus. Sampai Edi Tansil pun korup, meraup seluruh uang rakyat Indonesia ini di era Soeharto, Partai Golkar, kabur. Masih hidup apa enggak tuh orang ya? Udah satu nih. Kedua, Partai Demokrat paling banyak korupnya. karena Lukas NB saja seribu triliun rupiah. Kurang. Lukas NB saja, kader Demokrat, seribu triliun lebih. Itu datanya ada. Bagaimana? Terbanyak enggak? Salamwaras, jangan sakit hati bro. Ya, udah jujur gue, enggak ada yang sejujur gue. Ya, Partai terkorup yang pertama, adalah, Partai Golkar. Dari Soeharto-nya, sampai anak beruyutnya, cheat bericitnya, semuanya korup, sampai, Edi Tansilnya, kabur entah kemana. Sampai sekarang. Ya, ya, kedua, tadi Partai Demokrat, sekeluarga, enggak mau ngaku, ya, itu baik, itu dari KPU, ya, mau yang lainnya, ya, semuanya, petrol-petrol, semuanya dikorup. Ya kan, bahkan, catatan KPK pun disobek. Ya, maklumlah dulu, kan, ya, kalau di persidangan, seluruh menterinya itu, ya, ada yang, hilang ingatan. Maklum, buku KPK pun, hilang dua lembar. Kala itu, yang menjabat, masih di, sono itu, masih ada Pak Tito. Ya, Tito karena piang. Ya, itu, dua itu. Karena, Partai Demokrat pun, Lukas NB, satu orang doang, nih, ya, satu orang, belum yang lainnya, belum menporanya, Andil Melarengeng, dan segalanya itu, ya. Menpora segala macam, belum, SDM-nya, menteri, agamanya, semuanya itu, diadili Bapak Jokowi itu, 2016 lalu. Makanya sakit hati. Ya, jadi Lukas NB, belum, belum lama-lama ini kan, kamu masih sehat kan pendengarannya, nih, ya, Lukas NB, seribu triliun lebih. Banyak nggak? Banyak nggak? Jujur jawab, banyak nggak? Tuh, gue udah jujur, nanti lo salahin pula. Salam waras. Ha 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 ha.